Intro Ya halo selamat pagi pemirsa IGX channel apa kabar anda hari ini kembali berjumpa dalam program market review Dan kali ini bersama saya Prasetyo Wibowo Ya kita akan menyampaikan informasi pertama dimana PT Bumi Benowo sukses sejahtera TBK Resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham perdagangan BBSS Adapun pencatatan saham ini menjadikan BBSS sebagai perusahaan tercatat ke-25 di Bursa Efek Indonesia di tahun 2020 Intro Pencatatan ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan perseroan dalam melaksanakan penawaran umum perdana saham atau IPO Sebesar 1,3 miliar saham baru atau setara dengan 27% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah IPO Saham baru tersebut ditawarkan dengan harga 120 rupiah per saham sehingga keseluruhan dana IPO yang didapatkan adalah sebesar 156 miliar rupiah Felix Susanto, Direktur Utama Bumi Benowo dalam siaran persnya menyatakan Terlepas dari kondisi global, regional maupun dalam negeri yang sedang dalam kondisi tidak kondusif akibat ancaman virus corona Proses book building dan penawaran umum telah berjalan dengan lancar Bahkan perseroan mencatatkan nilai offer subscribe 25,44 kali Selain menerbitkan saham, perseroan juga menerbitkan 650 ribu waran sebagai pemanis bagi investor IPO perusahaan Perseroan akan mengalokasikan 88% dari perolehan dana IPO setelah dikurangi biaya emisi untuk membeli tanah seluas 58.719 meter persegi di kebobas Gresik, Jawa Timur Yaitu senilai 130,61 miliar rupiah Sementara sisa dana tersebut akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja pengembangan usaha Pembelian tanah yang dilakukan BBSS merupakan upaya menambah persediaan lahan Dan nantinya akan dibangun menjadi pengembangan area pergudangan Bagaimana prospek dari BBSS pasca IPO? Mari kita simak pembahasannya sesaat lagi Baik pemirsa untuk membahas bagaimana kinerja di perusahaan yang baru saja melantai di perusahaan FAQ Indonesia sudah tersambung melalui Skype bersama dengan Bapak Felix Susanto Beliau adalah Direktur Utama PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera TBK Halo selamat pagi Pak Felix Selamat pagi Apa kabar Anda hari ini? Baik Pak Ya bagaimana dengan hari ini yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia kemudian oversubscribe dan langsung juga ini direspon positif Kalau kita lihat pada pembukaan perdagangan hari ini sudah auto reject atas ya 35% begitu kenaikannya Memang ini menarik Bagaimana sebenarnya latar belakang Anda juga akhirnya memilih untuk melantai di Bursa Efek Indonesia? Ya jadi awalnya memang pada saat kita memulai proyek pergudangan ini di tahun sekitar 2014 itu Kita memang sudah ada strategi untuk ingin menjadi perusahaan yang besar dan sustainable Dan setelah tahap pertama kita sukses Kita langsung mempersiapkan langkah-langkah untuk menjadi perusahaan terbuka Dengan kondisi seperti ini apakah memang bisnis yang Anda geluti begitu khususnya dari BBSS ini cukup kondusif dengan kondisi pandemi corona yang sedang meluas di Indonesia saat ini? Ya untungnya kondisi perusahaan kami saat ini masih tergolong muda Oke Jadi perusahaan kami masih dalam tahap perkembangan Masih peluangnya masih sangat besar Baik Masih banyak sekali aksi-aksi strategis Yang akan kita rencanakan dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang Baik Masih tergolong tidak terlalu banyak Jadi kami sudah memperhitungkan perusahaan kami kalau kita bicara secara skenario terjele atau worksheet skenario Fixed cost kami atau operasi kami masih dapat kita Baik, baik Tidak akan mengganggu operasional kita selama minimal 12 bulan ke depan itu tidak ada gangguan Tidak ada dampak apapun Oke Mitra bisnis selama ini yang menggunakan memang kita tahu industri pergudangan juga sedang banyak berkembang di Indonesia Begitu dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang memiliki gudang-gudang baru Nah bagaimana menyikapi dengan kondisi persaingan usahanya sendiri saat ini? Ya, boleh dibilang tipe produk yang kita luncurkan di pasar ini lumayan unik Oke Jadi luas gudang yang kita lempar ke pasar ini itu 300 meter persegi Oke Kita memang pada awalnya berencana untuk menarget entrepreneur-entrepreneur muda Pengusaha-pengusaha muda yang mereka menjadi personal trader Jadi mereka yang melakukan bisnis usaha import-export langsung Yang biasanya bekerja atau kalangan UMKM yang menengah Yang biasanya bekerja dari rumah atau dari toko mereka Dan usahanya berkembang mungkin mereka membutuhkan gudang Tapi tidak terlalu besar Karena kalau pergudangan yang sudah established sudah jauh lebih lama Atau pergudangan konvensional itu luasannya rata-rata pasti di atas 1000 meter persegi semua Oke, oke, oke Nah kita memberikan produk baru di pasar dengan luasan 300 Dan juga kita nanti memberikan fasilitas-fasilitas Seperti keamanan, akses, kemudahan-kemudahan Yang berbeda dengan pergudangan-pergudangan konvensional lainnya Kalau perusahaan pergudangan lainnya hanya murni jual beli atau menyewakan Tapi kalau di perusahaan kita kita akan memberikan Kita akan masuk contohnya ke dunia digital Kita akan go digital, kita akan memberikan akses melalui online Melalui customer kita Baik, baik Ya, jadi kita berusaha mengikuti perkembangan teknologi yang ada di pasar juga Tidak hanya murni membangun gudang dan dijual atau disewakan Oke, berarti ada sisi positif yang mungkin bisa didapatkan oleh para pengguna begitu ya Ataupun yang menggunakan gudang-gudang yang Anda sewakan atau jual begitu ya Pak ya Betul Baik, kita akan lihat bagaimana dengan dana-dana yang digunakan nanti setelah hasil IPO Nanti kita bahas di segmen berikutnya Tetap bersama kami Pak Felix dan Pemirsa Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini Saat ini COVID-19 telah menjadi pandemi global dan mengancam keselamatan umat manusia Ratusan negara telah menjadi korban, ratusan ribu manusia tertular dan ribuan jiwa terenggut karena ini Kini negara kita menghadapi situasi serupa Update terakhir ketika video ini dibuat COVID-19 telah menjangkiti 579 orang dan 49 diantaranya meninggal dunia Negeri ini membutuhkan uluran tangan kita saatnya kita bergerak bersama bersatu dan bergotong royong untuk menekan laju penyebaran COVID-19 Yakinlah bersama kita bisa melewati bencana ini dan kembali membangun Indonesia yang sehat dan produktif Pemirsa sudah minum kopi belum? Kita lihat kenapa sih di Indonesia ini gak ada kopi dengan kualitas yang bagus tapi dengan harga yang murah Kita memastikan raw material yang kita pakai pun adalah yang kualitinya yang tinggi yang kita sendiri approve Kita tuh negara kelima terbesar konsumsi kopi 87% dari populasi itu masih konsum kopi dalam sasetan Ada rencana untuk ITU gak Pak? Baik Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan market review Dan berikut ini kita akan sampaikan info grafis terkait dengan profil emiten dari PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera TBK Ya setelah lengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda Kita akan cermati bagaimana dengan profil emiten yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia hari ini Yaitu dengan kode saham ataupun kode emitennya BBSS Baik kita lihat saham IPO yang dilepas adalah 1.300.000 saham Atau sekitar 27% dari modal ditempatkan Berikutnya underwriter PT Mirai Asset Sekuritas Indonesia Harga IPO tadi yang ditawarkan 120 rupiah per saham Kemudian dana hasil IPO ataupun dana segar yang berhasil diperoleh oleh perseroan itu mencapai 156 miliar rupiah Itu dia dari profil emiten Selanjutnya dari sisi penggunaan dana IPO Ya seperti yang bisa Anda saksikan sekitar 130 miliar dana dari hasil IPO hari ini digunakan untuk akuisisi lahan Kemudian sisanya sebesar 26 miliar rupiah digunakan untuk modal kerja Baik berikutnya kita lihat dari sisi kepemilikan saham Yang terbesar adalah PT Agung Alam Anugrah mencapai 72,91% Kemudian PT Alam Anugrah Abadi 0,0010% Kemudian masyarakat dalam artian investor 27,08% Dan kita akan lihat bagaimana dari sisi posisi aset Liabilitas dan juga ekuitas dari Bumi Benowo Sukses Sejahtera TBK Ya kita lihat asetnya mencapai 106,59 miliar rupiah Kemudian liabilitasnya sekitar 4,49 miliar rupiah Ada pun ekuitas perusahaan mencapai 102,102 miliar rupiah Ini data per 30 September 2019 Baik kita akan lanjutkan kembali perbincangan melalui Skype bersama dengan Bapak Felix Susanto Halo Pak Felix masih tersambung? Ya masih Pak Baru saja kita sampaikan informasi begitu dari sisi saham-saham yang disebar Ataupun disampaikan kepada masyarakat itu cukup banyak ya Pak Sekitar 27% ini dari modal ditempatkan Kemudian harga IPO-nya sekitar 120 rupiah per saham Bagaimana dengan skema yang ditawarkan kepada masyarakat menurut Anda saat ini? Semua permintaan masyarakat dari informasi yang saya dapat dari penyamin emisi efek kemarin itu Permintaan dari masyarakat melebihi dari jumlah saham yang dilepas Jadi semua terserap oleh pasar Dan kalau tidak salah mengalami oversubscribe sampai 25 kali dari porsi pooling Pak Luan biasa itu Pak Ya dan hari ini saya dapat info juga Antusiasme market juga cukup besar Oke Ya Baik dari sisi dana penggunaan IPO tadi memang digunakan Untuk akuisisi lahan ya Pak ya 130 miliar rupiah Betul Pak Nah memang ini akuisisi lahan di wilayah mana saja Pak Yang akan menjadi target kah Atau nanti untuk pengembangan gudang-gudang yang sudah dimiliki misalnya Ya Jadi begini Proyek pergudangan kita atau perseroan ini memiliki izin lokasi 30 hektare di kawasan rambangan kebumas itu Jadi sementara dengan hasil penggunaan dana ini kita akan menguasai kurang lebih 10 hektare 10 hektare Ya dari 30 hektare yang kita mendapat izin lokasi Jadi peluang untuk pembebasan lahan masih besar Masih ada 20 hektare lagi yang dapat kita bebaskan Baik dari sisi lokasi bagaimana Pak? Karena kan pergudangan juga kita harus tahu mendekati lokasi-lokasi misalnya bandar Kemudian pelabuhan yang mudah diakses misalnya Ya dan memang salah satu keunggulan dari pergudangan kita ini adalah dari segi lokasi Pergudangan kita itu terletak Sangat dekat dengan pelabuhan Teluk Lamong Kalau tidak salah mungkin hanya berjarak 2 atau 3 km Dan juga dari pusat kota hanya berjarak sekitar 10 sampai 15 menit dari pusat kota Surabaya Dan juga ada pembangunan jalur infrastruktur baru yang sedang dikebut oleh pemerintah kota Surabaya Yaitu Jalan Lingkar Luar Barat namanya Target akan selesai tahun ini Dan itu akan menghubungkan daerah Surabaya Utara dengan Surabaya bagian selatan di bagian barat Itu kabarnya juga ada pembelian lahan di Gresik juga ya Pak ya? Ya itu memang izin lokasi kita terletak di Gresik Jadi lokasi pergudangan kita itu di perbatasan Surabaya dan Gresik Oke memang lokasinya mendekati 2 wilayah itu ya Pak ya? Ya persis di perbatasan dan uniknya Jalan Raya yang di depan pergudangan kita itu sudah masuk ke wilayah Surabaya Oh baik-baik Nah kalau menikapi kondisi seperti ini yang disasar lagi-lagi apakah memang dengan luasan 300 meter persegi tadi Pak ya ditawarkan itu Lebih kepada jenis-jenis apa saja begitu sektor-sektor yang nanti akan menjadi peminatnya? Selama ini dari tahap satu yang sudah terjual habis kemarin Dan kebanyakan memang pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang perdagangan Pak ya Jadi banyak trader-trader buka MKM ekspor-import ya Ada juga alat-alat elektronik juga ada Oke tapi kalau kita lihat secara fundamental sendiri bagaimana Pak dari sisi perusahaan tadi sudah disampaikan Memang ada PT Agung Alam Anugrah yang memegang komposisi saham itu terbesar 72,91% Ya memang PT Agung Alam Anugrah itu merupakan semacam holding company atau induk perusahaan dari PT Bumi Punawan Sukses Sejahtera PT Agung Alam Anugrah ini juga bergerak di bidang properti dan pada saat ini memiliki tiga anak perusahaan Semuanya bergerak di bidang properti Salah satunya PT Bumi Punawan Sukses Sejahtera Pak Nah wilayah-wilayah mana saja Pak selain mungkin untuk proyeksi ke depan begitu yang disasar oleh perusahaan Ingat oke lah Jawa Timur Anda sudah memiliki pangsa pasar yang cukup menjanjikan Adakah wilayah lain yang sudah diincar? Untuk saat ini seperti tadi yang sudah sempat saya jelaskan Inovasi kita seluas 30 hektare jadi kita masih ada lahan seluas 20 hektare lagi Yang pasti bisa kita bepaskan untuk ekspansi dalam jangka waktu menengah maupun panjang Oke berarti masih fokus disana dulu begitu Pak ya? Betul Baik selain itu juga Anda memberikan waran juga ini kepada masyarakat ya Pak? Betul Nah ini bagaimana Pak skemanya Pak? Ya jadi tiap pemegang saham dua lembar mendapatkan secara cuma-cuma satu waran Oke satu waran begitu ya Anda melihat bagaimana nanti kita lihat di tahun 2020 dan juga 2021 dengan kondisi pandemi COVID-19 seperti ini Bagaimana perusahaan menyiasatinya kita akan bahas kembali di segmen berikutnya Jadi mohon Anda tetap bersama kami ya Pak ya Baik pemegang saham kami akan segera kembali usaha jeda yang satu ini Saat ini lebih mudah untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan ekonomi dan bisnis di Indonesia dengan aplikasi IDX Channel Mulai dari berita, makro dan mikro ekonomi, politik hingga hiburan Anda juga dapat berbagi artikel, foto dan video ke semua platform media sosial yang Anda miliki Beragam informasi hari ini bisa di download di dalam aplikasi idxchannel.com IDX Channel, your trustworthy, economic, business and capital market channel Saksikan terus IDX Channel, your trustworthy, economic, business and capital market channel Countries of G20 have agreed to raise at least 4 billion US dollar And the concerted awards to accelerate development of the COVID-19 vaccine Ya Anda masih menyaksikan market review dan kita masih tersambung melalui Skype bersama dengan Bapak Felix Susanto Direktur utama PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera TBK Pak Felix, kita lanjutkan kembali perbincangan kita Di mana proyeksi 2020 pandemi Corona ini juga masih menjadi momok yang mungkin menjadi hal yang menakutkan bagi masyarakat luas saat ini Tapi Anda katakan tadi dengan strategi yang sudah diterapkan dari awal sebenarnya mitigasi sudah dilakukan Tapi Anda melihat bagaimana tantangannya sampai dengan akhir tahun nanti Ya, jadi untuk tahun ini kita masih tetap optimis Saat ini kita memulai pembangunan kudang tahap kedua Sebanyak 38 unit kudang dan 12 unit ruko Dan juga kita akan membangun kudang dengan sistem kawasan berikat Jadi target penerimaan penjualan maupun dari pendapatan sewa kita pada tahun 2020 ini Sebesar kurang lebih 150 miliar rupiah Dan kita tetap optimis sampai akhir tahun kita dapat mencapai target itu Baik, tapi kalau kita bicara mengenai kinerja keuangan sendiri Pak Sampai dengan akhir tahun lalu mungkin bisa diupdate juga kepada pemirsa IDX Channel Seperti apa kondisinya? Ya, pada akhir tahun lalu kita membukakan penjualan sebesar 23 miliar rupiah Dengan laba bersih sekitar 4,6 miliar rupiah Oke, Anda melihat tadi dari sisi optimisme 150 miliar rupiah akan dicapai dengan posisi akhir tahun Dengan kondisi seperti ini pun lantas strategi ataupun inovasi apa saja yang sudah disiapkan Selain tadi mungkin kalau kita bisa katakan itu adalah strategi mungkin 4.0 begitu ya Dengan memanfaatkan teknologi informasi Betul, jadi memang ada beberapa faktor yang sangat menarik Sangat exciting di tahun ini Seperti yang saya jelaskan tadi Akan adanya jalan akses baru Pembangunan infrastruktur dari Pemekot Surabaya Yang berupa jalan lingkar luar bahat Dan juga untuk meningkatkan penjualan dengan menarik antusiasme pembeli Kita juga ada kerja sama dengan beberapa pihak perbankan yang dapat memberikan pembiayaan lunak untuk pembelian gudang Oke, 20 hektare lagi Pak Anda akan kembangkan sampai seberapa lama Kalau kita bicara mengenai Ini kan berarti sebenarnya momentum kita untuk mengembangkan ataupun membangun bisnis Khususnya berkaitan dengan pembangunan gudang infrastruktur tadi Begitu, karena kan kondisinya sedang selaudan Kita bisa meningkatkan kapasitas dari kesediaan modal kerja kita nantinya Betul, kalau dalam proyeksi kita Cadangan lahan yang akan kita miliki dari penggunaan dana IPO ini Total kurang lebih seluas 10 hektare itu Rencana akan terjual habis dalam 5 tahun ke depan Nah, kalau mungkin dalam 5 tahun ke depan itu Kita juga dari hasil penjualan 10 hektare itu dapat menambah Membebaskan lagi yang siswa 20 hektare itu Mungkin itu akan menambah cadangan lahan kita untuk 10 tahun lagi setelah 5 tahun Jadi total dari hari ini mungkin 15 tahun Pak Oke, itu dia terjongka panjangnya ya Sudah memiliki rencana bisnis yang menarik Kalau kita cermati dari bumi benawa Tapi lagi-lagi Pak, ini kan strateginya kita juga perlu Apakah berkolaborasi dengan pihak lain, pihak ketiga begitu Sejauh ini apa saja Pak langkah-langkah yang akan disiapkan lagi ke depannya? Ya, pastinya tadi yang mungkin juga sudah sempat saya jelaskan Kita mempunyai strategi go digital Jadi kita mungkin akan either opsi pertama kita develop sendiri satu aplikasi Atau mungkin kita bisa mengambil aplikasi yang sudah ada di pasaran yang di sektor pergudangan Jadi kita mendapatkan pemasukan tidak hanya dari aset fisik Tapi juga dari aset yang intangible Pak Jadi harapan kita nanti kita bisa menyewakan gudang yang tidak hanya yang dimiliki oleh persoan Tapi dimiliki oleh pihak ketiga Tapi terdaftar di dalam aplikasi kami Sehingga kita dapat menerima bagian dari pemasukan sewanya juga Oke Pak, ini sayang sekali waktunya terbatas Pak Felix Sukses juga terus Pak Untuk perusahaan yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia Semoga tahun 2020 ini juga akan semakin mudah tentunya bagi industri pergudangan di Indonesia Terima kasih Pak Felix Terima kasih Baik Pemirsa, sudah 30 menit saya menemani Anda dalam market review Dan semoga pembahasan tadi dapat menjadi referensi dan juga informasi untuk Anda Tetap membarui informasi Anda hanya di IDX Channel Your Trustworthy Economic Business and Capital Market Channel Saya, Rasya Tio Ibu, sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!